Halo, di video ini aku mau bikin bomboloni, ini aku bikin tanpa ulen, tapi hasilnya tetap lembut dan enak Langkah pertama, siapkan 1 bungkus susu cair, ini yang kemasan 250 ml Tuangkan ke dalam mangkuk, ini susunya suhu ruang Lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir, ini setara dengan 60 gram 2 sendok teh ragi instan, kalau ditimbang sebanyak 8 gram Lalu ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata Kemudian tutup dengan kain atau plastik dan kita diamkan selama kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit muncul gelembung seperti ini, tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan Lalu tambahkan 2 putir telur ukuran sedang Kemudian aduk sampai tercampur rata Lalu siapkan setengah kilogram tepung terigu protein tinggi Ini aku pakai tepung cakra kembar Masukkan ke dalam mangkuk Lalu aduk sampai semuanya tercampur rata Sampai seperti ini ya, sudah tercampur semua, sudah cukup Kemudian masukkan 3 sendok makan margarin Kalau ditimbang setara dengan 60 gram Tambahkan 1 sendok teh garam Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan margarinnya meresap Ini aku aduk kira-kira 2-3 menit Margarinnya sudah tercampur rata dan meresap Sudah cukup ya Kemudian tutup dengan kain bersih Dan ini kita diamkan sampai mengembang 2 kali lipat Waktunya kira-kira 40-60 menit Tergantung suhu di ruangan ya Kalau panas bisa lebih cepat Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Kemudian kempiskan Agar tidak lengket Ini tangannya aku baluri dengan tepung Lalu angkat adonan Kemudian bulatkan Siapkan alas kerja Taburi dengan sedikit tepung Lalu letakkan adonan Sambil dipipihkan ya Bagian atasnya juga taburi sedikit tepung Agar tidak lengket Kemudian ini aku bagi menjadi 2 sama Lalu masing-masing kita bulatkan Pipihkan adonan Taburi dengan sedikit tepung Ini masing-masing aku bagi jadi 16 bagian Jadi semuanya menghasilkan 32 bagian Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera Bisa lebih kecil atau lebih besar Kalau mau ditimbang juga bisa Agar nanti besarnya sama Ambil satu bagian Lalu pipihkan dan buang udaranya Lalu bulatkan seperti ini Cubit-cubit bagian atasnya agar rapat Lalu bulatkan seperti dalam video Bulatkan sampai permukaannya halus Ini permukaannya sudah halus Lalu tata Lakukan sampai selesai Ini sudah selesai semua Kemudian tutup dengan kain bersih Ini kita diamkan sekitar 20 menit Agar adonan relax Setelah 20 menit adonan sudah relax Taburi alas kerja dengan sedikit tepung Ambil adonan yang pertama kali dibulatkan Taburi bagian atasnya dengan sedikit tepung Lalu kempiskan untuk membuang udara yang ada di dalam Seperti ini ya hasilnya Lakukan sampai semua selesai Tata adonan di dalam loyang Agar tidak lengket Loyangnya kita taburi dengan sedikit tepung Setelah selesai semua Ini kita istirahatkan dan tutup dengan kain bersih Biarkan sampai mengembang 2 kali lipat Waktunya kira-kira 40 sampai 60 menit Untuk waktunya tidak sama karena tergantung suhu sekitar Setelah 40 menit kita cek Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Adonan yang siap digoreng Jika ditekan meninggalkan bekas Dan kembali ke bentuk semula dengan pelan Sebelumnya sudah aku siapkan wajan Tuangkan minyak secukupnya Nyalakan apinya Gunakan api sedang cenderung kecil Tunggu sampai minyaknya panas Ini bisa kita cek Jika muncul gelembung-gelembung seperti ini Tandanya minyaknya sudah panas Lalu masukkan donatnya Jika donatnya mengapung Berarti waktu proofing Atau lamanya adonan didiamkan Sudah pas Tetapi kalau donatnya tidak mengapung Itu tandanya waktu proofingnya masih kurang Dan nanti tidak terbentuk white ring Goreng sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan Setelah bagian bawahnya berwarna kecoklatan Lalu balik Membaliknya cukup sekali Agar tidak menyerap banyak minyak Setelah bagian bawahnya berwarna kecoklatan Ini siap untuk diangkat Ini hasilnya bagus Terlihat white ringnya Lalu goreng sampai semuanya selesai Dan ini hasilnya Kita biarkan dingin dulu Baru kita beri isian Untuk isian Aku gunakan coklat pasta Elimas Dari SSA Food Semarang Ini dikemasan tertera tanggal kadar luarsanya Cocok untuk isian roti Bomboloni Pisang coklat dan yang lain Teman-teman bisa membelinya secara online Untuk link pembeliannya sudah aku tulis di kolom deskripsi Lalu siapkan 6 sendok makan gula halus Atau setara dengan 50 gram Ini bisa juga gunakan gula donat ya Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Lalu aduk sampai tercampur rata Ambil donat Ambil donat Lalu gulingkan pada gula halus Sampai merata dan menempel Lalu tata dalam box Kemudian beri lubang dengan sumpit Lalu isi dengan coklat pasta Coklat pastanya aku masukkan plastik segitiga Agar lebih mudah Mau aku cobain Ini teksturnya lembut banget Meskipun tanpa ulen Coklat pasta elimasnya juga enak Cocok untuk sajian di rumah Atau untuk ide jualan Selamat mencoba ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya